Baik, selamat pagi Bapak-Alimu serta sekolah-sekolah sekalian. Dan puji syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa berkumpul-bekumpul dengan satu topik yang beda dengan pekerjaan yang lain. Jadi ada tiga topik di DB Entrepreneur Program yang mungkin tidak mudah untuk mencari pekerjaan yang lain. Yaitu terima kasih Pak Jose Sudiro yang akan membantu kita untuk bagaimana menurut minuman kopi atau bagaimana minum kopi sih bener saya akan menurutkan. Ini juga sekarang sudah populer sekali, balik style populer sekali. Baik, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang harus disampaikan. Yang pertama adalah IDP adalah suatu program non-credit yang wajib. Jadi asik sekali. Non-credit, non-SKS tapi wajib. Tiga, satu. Tiga. Jadi guru ini mau sukses. Yang kedua adalah Capitime. Dan yang ketiga adalah Impro to Comp. Wajib yang dibutuh oleh mahasiswa dan Post Graduate Student S2, Universitas Putra Sudabaya, Program Branding. Baik kelas S2 maupun kelas regular. Kapan lagi kita bisa ketemu yang online dan offline. Ini kan keapa tadi ya acara yang kayak kini kita bisa saling berkomunikasi. Sukur-sukur bisa bisnis antara satu dengan yang lain. IDP bertucuan untuk membekali mahasiswa beberapa soft skill. Agar semakin rampil dalam berrelasi, berkomunikasi, dan networking bersedari di dunia bisnis. Ada tiga program IDP yang majib diikuti selama mahasiswa dan merupakan start. UB Zoom. Yang pertama adalah Gumbi for Success. Sekarang disenggara dilantir tugas. Kemudian yang kedua adalah Capitime. Yang ketiga adalah Intu Gold. Semuanya kan ada baru untuk yang Capitime saja. Grooming. Ada yang sudah itu dua, ada yang sudah itu tiga, tiga, tiga. Grooming itu. Grooming, ya. Mematuh diri bagaimana pakaian dan lain. Grooming for Success. Tujuan membekali mahasiswa memiliki taste yang tepat dalam berpenampilan sesuai dengan tempat dan waktunya. Pada program ini mahasiswa akan mendapatkan pembekalan mengenai pakaian yang tepat untuk pertumbuhan bisnis. Baik di review maupun special, operation, dress code. Berpenampilan sesuai untuk penumpulan seseorang lebih mudah diterima dalam konteks bisnis. Ini dilaksanakan sebaik-sebaik. Sebelumnya nama saya Bambang Sukiyono Atusko Wono. Bambang itu dalam tokoh-kawai yang hansungsi kan. Sukiyono itu bahasa-basa, hati yang baik atau indah. Atus-ubah. Tusko-ubah itu nomor satu. Jadi Bambang yang bagus itu berganti dengan orang-orang yang nolisi. Jadi maksudnya, jangan ditambai Wono. Jadi itu, ini seperti jintan. Dan kedua akibnya-kibnya itu adalah hafitan. Yang sekarang sangat popules sekali. Manistah, hafitan sekarang ke-4 dan menghargian, Keberhasilan luar biasa, orang-orang yang di-3.000-3.000-1.000-3.000-1.000-3.000. Yang besar popules sekali. Yang kedua adalah hafitan, di lapisan-apisan yang kedua, Tujuan membekali mahasiswa, memiliki kemampuan mengenal jenis kopi dan bagaimana menikmati kopi. Seperti hari ini, tadi saya sudah mencoba kopi Kappuccino yang saya sudah menikmati kopi, tapi hari ini saya menikmati beja. Dan sudah dikasih mobil yang sekarang dikasih gambar-gambar yang cukup bagus sekali. Meman-eman saja yang saya ingin menggunakan gambarnya sedih lagi seperti ini. Tapi harus diminumakan, supaya produk sudah tidak menggunakan kopi. Kopi sebenarnya karena plan, karena kerja berlunan, dalam perkembangan bisnis, banyak sekali dilakukan di aplikasi. Kappuccino yang biasanya menggunakan variasi kopi ini, dan ingin menginap kopi lainnya. Dengan demikian bagi yang bukan pemilu kopi, sangat minggu dihukumkan pemilu kopi. Pengetahuan ini bisa menjadi nilai kopi saat merekomendasikan kopi oleh yang lain. Kebanyainya variasi pengetahuan di luar pengetahuan bisnis akan mempengaruhi tingkat penerimaan orang lain kembaya seseorang. Program ini dilaksanakan di semester 2, intro to goal, tujuan membekali mahasiswa untuk mengetahui hasil mengenal olahraga sekolah sebagai salah satu cabang-cabang yang dipersepsikan, paling sering menjadi olahraga parah, berbisnis yang high quality, daripada saat perlu bisa berkomunikasi, bisa berlangsasi, dan itu sangat menentukan, dan waktu itu bisa lebih dekat berrelasi dengan partner-nya. Dengan mengetahui aduan dasar, pemain unfold, akan membuat mahasiswa memiliki kelewesan dalam berrelasi dengan berbagai level berbisnis. Aktivitas ini dilancang dilakukan di live-in grades, sehingga bagi peserta yang sudah memiliki skill tinggi dalam online course, biarannya tidak wajib dengan syarat bisa menunjukkan terikus serta dan pengumpulian bersih. Aturan menikuti ETV, Entrepreneur Development Program, yang pertama masih kewajib menikuti jadwal ETV, sesuai dengan jadwal angkatannya GEDS-nya, ini kebanyakan GEDS-26. Mampu kita pasti mengisi konfirmasi kehadiran atau kebidahan dia. Yang kedua, bagi mahasiswa yang sudah memkonfirmasi hadir, namun tidak ada yang satu dan yang leham pada saat dia terkutukan, yang akan diberi sanksi dari pembayar diukur kesalahan pada periode-periode yang menunjukkan program yang disana. Jadi, kita sudah berdata, sehingga kalau kita ambil kata-sangkutan agar, ikuti B2-3-nya, silakan mandiri biayanya sendiri. Jadi, jika ada mahasiswa yang mengikuti catwa ETV BES lain, disana BES 25, yang mengikuti BES 26 ini, dikatakan tidak sesuai test-nya, akan dilayani jika masih ada perlota. Jadi, pelayanan bersifat first register, first register. Baik di masifat berkota, diturunkan lagi pada saat catwa ETV BES-nya, masing-masing. Namun, jika tidak bisa hadir, mata peserta boleh mencari program yang sama secara memilih di kota masing-masing yang tidak memberikan bukti dan perserpaan bisa mencertifikan pada program studi S2. Namun, pembelajaran yang ada wakilnya oleh mahasiswa secara mandi. Yang kelima, mahasiswa yang berdomisi di luar kota, dan ini datang sekali saja untuk mengikuti seluruh IPT sekaligus, dimungkinkan jika kuota masih ada. Silakan untuk mengikuti pria. Peserta wajib mengikuti program secara on-time. Jadi, akan bergeser dan kita ingin ngobrol, bikin ketemu ini. Jadi, bukan persoalan yang mudah. Sehingga bisa berbincang-bincang. Ini suku-suku terhadap bisnis yang bisa diperlaksasikan. Untuk program secara on-time, barang catwa, ETV BES-nya, Ini suku-suku terhadap bisnis yang akan menjaga pertanian. Dan kita bawa bagian pemerintah yang sama, dan kita bawa bagian pemerintah yang sama. Dan kita bawa bagian pemerintah yang sukses dan seterusnya. Resto, untuk setiap program, akan diunjungi dan pemerintah yang ini. Dari waktu set dan hari ini, itu bisa berbagian dan bebas dan berbagi. Itu dan saya terima kasih Pak Moshe Sugiro yang akan membantu kita untuk berkejaga banyak penerimaan kodi. S1 saya, TNI BUSI, menjadi BUSA Bawajaya, dan juga saya di TNI BANU REGULUUSI DITB STPJ dan BUSA Bawajaya. Presentasi saya tentang strategi management. Selamat menikmati. Kita akan minum koki dan menikmati jajanan yang lain. Terima kasih Pak peserta. Selamat menikmati. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Moshe Sugiro. Sukses selalu buat dengan sebuah UC kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman semua. Karena sudah dicapai terima kasih. Kita sudah selesai juga. Nah, oke. Senang sekali akhirnya ketemu teman-teman. Mungkin, juga mungkin gini. Pak Ramakali, Pak Ramakali, semua teman-teman dan saya. Ini program yang berbicara, Pak Ramak Ramakali. Ya, diperkenalkan program Jodi S2 untuk mulai diadakan dan saya bisa mengisinya. Boleh dibilang, program ini sebetulnya saya harus sampaikan bahwa ini sebenarnya gak kaya kuliah. Ya, kan. Ya, kita nyaga aja. Saya akan masuk teman-teman sekalian di sini sudah pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Terima kasih. 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 Mas ya, kalau zaman saya sudah 2004 itu, ekspresi cuma 8.000 rupiah, ekonomi. Akhirnya saya bersangat. Dapat rasa ekspresinya itu, mungkin karena kelihatan masih imut-imut. Kalau sekarang kan sudah kata saya 4.000 rupiah. Jadi, imut-imut, saya nggak ngerti, kita nggak pernah nanya itu balis lah juga dulu, Cuma taunya itu ya, pokoknya yang dikenal. Pada saat saya sudah pesan ekspresi, ditanyalah, benar mau pesan ekspresi? Oh iya, pesan ekspresi, dengan dd-nya. Karena cari yang paling ekonomi. Setelah itu dipastikan untuk yang ketiga kalinya. Jadi nanti kalau ekspresi itu ukurannya cuma segini loh. Segini. Hah? Segini. Di belakang sudah ada hatian. Dan di sampe-sampe sudah ada teman-teman. Serana kuliahan. Teksin lagi. Kau, tuh ganti, air aja. Sudah teksin. Sudah terlanjur di depan kasir. Oh iya, nggak apa-apa. Yang pentingnya. Dan benarlah. Pada saat pembayar dibuatkan dan dipanggillah untuk mengambil ini. Saya jalan, jatuh masalah pasangan negara yang bina masanya gini. Kita nonton. Ya sudah lah bina masanya. Nggak pernah tahu rasa kopi seperti apa. Tahunya cuma dari ekonomi. Yang kiri masanya. Dan akhirnya bahkan saya bawa ini karena ditaruh di dalam saucepan. Jadi kayak plate gitu ya. Mantar ini sudah dengan satu sendok. Dan. Minum ya. Pegang. Diminum. Kalau ini ya, kayaknya seteguk ya kan. Ini kayak seteguk. Habis. Tapi kalau minum pelan-pelan. Gak jalan. Dan akhirnya. Jangan ada sendok itu. Saya aduk. Saya minum. Saya pikir. Saya pikir itu sama seperti top. Karena warnanya. Dan pada saat saya seduk. Saya ambil. Saya masuk ke bawah itu. Tahu berapa? Rasanya sangat baik. Saya terkasih. Saya tidak bisa menikmati. Dan pada saat sesapan yang pertama masuk ke dalam mulut saya. Kelihatan saya. Itu sama seperti. Pertama kali saya dilewati parah musuh. Yang lainnya teman-teman ada yang pasang SD. Ada yang pasang SD. Ada yang pasang SD lah. Ada yang pasang COVID-19 dan sebagainya. Minum-minum ya tadi. Cuma saya doangnya tadi. Mau order lagi. Ingat gantong. Gak order lagi. Kayak. Jadi sudah. Dari situ pelajaran pertama yang saya. Mohon bawa saya terpaling. Tentang. Tahun 2004 itu. Dan. Akhirnya. Saya mulai jalan-jalan. Piling-piling. Kalau sepamanya. Pas barang dengan keluarga. Karena kalau barang dengan keluarga. Dilih saya aman. Kalau sama teman. Jangan. Akhirnya. Kalau bersama dengan keluarga. Saya disini 1% kopi. Kopinya sudah. Sudah tahu nih. Sudah belajar. Jangan lagi pernah pesan SD. Jangan pernah aneh-aneh pesan SD. Jadi. Oke. Akhirnya masih pesanan. Es kopi. Es kopi. Hitam. Pakai gula. Waktu itu. Ternyata. Berdasarkan pesan lagi. Rasanya jadi semakin aneh. Karena kopi hitam. Jalur buruk. Orangnya jadi kayak enak. Ternyata. 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 Udah. Siapa disini yang pernah. Pernah membau. Aroma. Orang muntah. Atau mungkin muntah pernah bau. Pasti mengenal ya. Aromanya kayak gitu. Apa sih. Saya tidak menemukan kesenangan kopi waktu. 2004. Sampai akhirnya saya sempat. sempat studi di luar negeri. Saya berbeda. Waktu itu di Belanda. Dan karena ada spare time. Saya kerja. Ada waktu libur. Di Belanda gak punya. Gak punya makar. Gak punya banyak pemain. Akhirnya waktu ngambil juga ngapain. Waktu ini boleh gunung. Netflix sudah ada. Bias kop juga. Percuma. Bias kop nontonnya itu. Filmnya subtitlenya basah. Belanda. Akhirnya. Betul lah. Cari Indonesia. Cari kerjaan tempat. Saya mampil lah ke kapi. Saya tanya boleh gak. Kalau semuanya saya makan. Dan akhirnya boleh. Dan dari situ saya belajar kopi. Dan ternyata kopinya beda. Espresso yang diajarkan. Untuk saya buat dengan mesin kopi yang ada disana. Itu rasanya beda. Dan ntar kenapa. Saya sampai sempat berpikir. Apakah mungkin karena ini kopinya gul. Yang bibir gul. Kalau yang bibir orang Indonesia sempat. Campur keringat. Tapi ternyata enggak. Ternyata saya diajarin. Biji kopi itu ngepek. Semakin penelas-penelas ya. Dan akhirnya pada saat beratnya. Yang ini adalah. Pertama membuat. Cuma buat ekspresi. Tahu saya. Seperti ini. Mulai dari bimbingnya. Dan sebagainya. Sampai bimbingnya terjadi. Sungguhnya gue juga harus diasal. Itu tadi seperti ini. Disampaikan oleh Pak Bambang. Kalau menikmati itu. Harus panas. Karena kalau kopi panas. Minumnya itu tidak boleh lebih. Daripada 10 minit. 8 minit maksimal. Why? Ini saya ceritanya. Nah. Ada ceritanya. Nah. Terlanjut dari situ akhirnya saya belajar. Dan. Dari minum kopi. Membuat ekspresi. Lantik. Campuchino. Ambilikano. Sampai dengan berguna. Alat yang ada di belakangnya. Dan dari situ akhirnya. Dari situ akhirnya bisa menemukan. Tuh. Ternyata kopi itu nikmatin sebetulnya. Ternyata terpanahkan semua yang. Kalau minum kopi. Asap lambutnya naik. Kalau minum kopi. Kayak orang jatuh cinta. Apakah dia bisa berbicara-bicara. Gatuh cinta. Sebenarnya juga ya. Itu semua tergantung. Ya. Nah. Jadi. Bagus aktifnya belajar. Semakin mendalam. Ternyata biji kopi itu juga bisa rasanya. Di sini ada yang pernah makan buah nanak. Masih meninggal ya. Pernah makan murian? Pernah makan strobele? Nah. Kalau saya nanya. Ada yang pernah makan tanam? Pernah makan tanam. Pernah makan tanam? Atau minimal. Yang barusan terjadi beberapa hari perakil. Kita akhirnya sebalah melewati kemarau yang berhidup Agar, sudah sudah mulai Aromanya sangat penyelamatkan Kalau aroma bujang Kalau ada air dari latihan turun ke tangan Nah, pernah gak aroma itu dirasakan di dalam pembinuman? Ternyata itu di kopi noan Waktunya semakin belajar kopi noan Ternyata rasa buang Kalau kita sebut itu namanya karbi Ternyata, jadi kayak aroma tanah Tetapi bukan berarti pembinuman kopinya dia sokong-kosong Kita minum, tapi aroma yang menurut Banyak segala Nah, dari itu akhirnya Semakin saya banyak belajar Tahu, oh ternyata memang kopi yang enak Itu tidak bisa menurut Karena kopi itu sudah sudah punya Bulannya sedikit Jadi kalau teman-teman Sekarang masukin kopi Pasti mengganti gula Saran saya sudah jalan untuk melepaskan Kenapa? Karena, saya kasih tahu ya Apalagi kalau yang sudah mulai Sudah mengecek ya Dan gulanya sudah mulai mendekati Panas ya Saya kasih tahu Kenyakit yang ada di tubuh kita Yang mau ditutup-tutup, mau ditutup-tutup tinggi Itu bergantungnya Itu bergantungnya Itu semua karena Kok bisa? Di sini ada yang bergerak Pernah bahasa bergerak? Benar? Bergerak Nah, Pak Bebster Kalau semuanya kita punya satuan Kita punya pembuluh darah Itu sebenarnya Kicik atau bisa ditersangani sesuatu Lapisannya juga Harusnya licik Artinya Berarti kalau seumpangannya Minyak sekelewat Harusnya tembus atau berdek? Tembus Harusnya Tetapi bisa terjadi penumpulan Karena apa? Karena Punya faktor yang satu Bisa Jadi mudah dari kolesterol itu sendiri Kemudian Ya ada perempuan Dan juga Jadi Sebenarnya Pembuluh darah kita itu Dikin suruh Dan yang saya pelajari Faktor apa yang ditampatkan Yang apa yang ditampatkan Nasi sisa ekosok Termasuk selama itu Itu yang membantu Kestahat Menteri Pembuluh darah kita Karena ini Nah Otomatis Itu yang artinya Yang disalahkan adalah Mendelan Kestik kelihatan Sama 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 Beri-beri-beri-beri yang lain Padahal sebenarnya Ya enggak itu 100% juga Selama kita Kenapa Karena 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 Kalau kamu mau cuci kopi Kopi itu biasanya kan Acah dulu Tadi Sudah Sama Hidup Asam Kalau enggak Pahit Nah Jadi Dan manusia Apalagi orang Indonesia Orang Indonesia Orang Indonesia itu Tidak Begitu Familiar Dengan Makanan Makanan Atau Peminuman Yang Rasanya Tidak Terganti Rasa Gino Yaitu Rumah Kalau enggak Rumah Rasanya Rumah Terlalu asik Terlalu Asik Itu Nah Sedangkan Kopi itu Sebenarnya Adalah Bansanya Kacang Kacang Yang dimasak Akhirnya Bosok Nah Kalau bosok Itu kan Ya Alamanya Beda Dengan Kolosok Orangnya Memang Menurut Seperti Orang Putih Yang Dimopo Nah Otomannya Supaya bisa Dikerima Lidah Akhirnya Dikasih Susu Kurang Nanti Sekarang Masih Asam Kurang Nanti Sekarang Masih Pahit Tambah Akhirnya Benarnya Pada Kita sudah makan Nasi Makan Nasi Bermak Lagi Kita Nanti Mungkin Mungil Sampai Disini Punya Kebiasaan Makan Roti Eh Makan Nasi Selanjutnya Makan Nasi Masih Nungil Saya 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 Kering Tapi Makan Nasi Masih Bisa Kering Roti Saya Saya Kering Mama Tengah Kering Jadi Kita Sampai Kan Dikurang Dikurang Karena Bukan Bukan Nah Itu Yang Yang Selanjutnya Masih Terjadi Salah Kapan Nah Selanjutnya Setelah Saya Belajar Di Dalam Di Dalam Nomor Kopi 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 Itu Sebenarnya Apakah Baik Relatif Pada Saya Belajar Ternyata Pada Saat Sebelum Ikut Pelatihan Kopi Yang Pertama Kali Kita Disuruh Lakukan Adalah Kopi 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 Ya, kopi. Ya, ya. Kopi yang punya jadi korus kopi. Ketual itu kemiri. Ketual itu tumbang periksa kalau ada cerita. Setelah kita, kita diajarkan bahwa kita punya idang, ini punya sensor yang masing-masing. Nah, aku dari situ aku kan saya belasai. Kalau minum kopi, ya gak biasa. Minum kopi langsung di tengah. Atau ya di depan. Karena di depan itu adalah ya, rasanya untuk asal. Jadi pada saat, karena ini kan terbiasa, sejak kali tamakan sekolah ke depan. Kita tahu semua makanan di depan. Nah, di tengah, di depan. Rasanya kasih nanti supam ini. Nah, kalau di depan, kita cuma kasih kopi. Dia langsung di sektornya, kasih pahit. Nanti jangan mau terima waktu. Kopi itu kita, kalau sendirian. Nah, tadi aja kita kalau minum kopi. Itu sama nanti seperti minum buah. Nanti kalau dibuat, mau buka kelas pahit. Boleh juga, nanti saja. Nah, jadi kalau minum buah. Itu harus dihidupkan. Lima. Karena disitulah rasa, kita bisa menerima rasa manisnya. Alamatnya sih. Nah, dari situ terjadi. Oh, terjadi. Dan, dari itu akhirnya saya semakin banyak belajar lagi. Dan saya banyak share ke teman-teman. Ya, walaupun belum tentu semua. Karena pengalaman dan bedroom menikmati makanan, itu setiap orang bebe-bebe. Ada yang, ada yang makan, pokoknya makan. Menikmati. Tidak beli pahit. Ini langsung gimana-gimana. Pokoknya makan makanan. Tapi ada yang benar-benar dipakit. Resetornya dipakai setiap. Saya misalnya dipakai. Jadi, dia bisa tahu umum mana yang manis, manis. Nah, biasanya kalau membeli kelas-kelas kopi kopi. Kita selalu menyediakan aja itu bilang. Why? Karena itu yang akan membantu untuk membelaskan. Supaya bisa membelaskan. Jadi, nanti teman-teman kalau sampai. Saran saya. Jangan cuma pesan minum. Pesanlah sepam jamilannya. At least jamilannya itu yang bisa membantu untuk membelaskan apa yang dipesan lagu. Jangan pesan manis minumannya. Terus jamilannya juga manis. Untuk. Kalau sepamanya pesan minumannya itu pengennya kopi. Yang tanpa yang membelaskan susu. Tanpa yang boleh belakang. Jadi, itu orang jadi gantung. Rot atau ice. Kalau yang lebih light. Terserah yang ice. Nah, ice amirkan. Gantung-gantung gitu. Nah. Biasanya, manusia akan jadul rasanya itu saya. Atau kasar. Ya. Kenapa itu kasar. Nah. Nah. Otomatis. Carilah jemilan yang jadul rasanya manis. Contohnya. 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 Masalah ya. Jangan ada yang memandu keke. Juga dan sebagainya. Artinya pasti. Tahulah. Ya. Jadi, sudah ada. Tetapi kalau kalau misalnya. Masalah minggungan-minggungan. Yang lagi pingin-pingin. Yang jaman-jaman itu ya. Kalau ingin minumannya manis. Ya. Kan. Yang juga ada nomor 2. Dengan nomor 2. Yang sportis. Carilah jemilan. Yang terbentuk rakyatnya. Jadi, supaya berat. Supaya kata. Dan kalau semuanya nong-prong. Kok bisa kata apa? Itu trik. Nah. Itu tuh. Jadi. Kalian tadi penghormatan cerita. Nong-prong. Kamil cerita-cerita. Jadi gak ada. Dan semuanya bisa kata. Yang terbentuk. Gitu. Nah. Itu kalau. Kalau membelaskan. Nah. Lalu. Kopi sendiri. Sebenarnya. Kalau dibilang. Apakah semua orang bisa konsumsinya? Ya. Apakah kopi itu bisa dikonsumsi. Mereka panjang. Sehari. Bisa minum. 5. 6. 6. Gram. Karena. Setiap orang kondisinya beda-beda. Semakin banyak itu kopi. Semakin ada hidup. Yes. Dan semakin. Dan salah. Salah pesen cuci kopi. Salah pesen kopi. Eh. Itu juga kan berpengaruh dengan. Pasti. Ya. Sama kalau semuanya. Inung air. Inung air terlalu banyak itu. Itu juga. Ya kan. Tetapi kalau semuanya. Kurang pun. Udah bagus. Gitu. Nah. Kopi itu sebenarnya. Ada 3 cuci kopi. Yang mungkin paling sebenarnya. Itu apakah kopi ini. Iya. Ada 3. Ada 3. Propustas. Propustas. Ada 3 cuci kopi. Ada 3 cuci kopi. Ada 3 cuci kopi. Cuma yang paling banyak itu adalah. Alapika dan. Propustas. Propustas. Dan. Alapika. Untuk pengetahuan. Alapika. 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 Mereka ini adalah. Mereka kasta. Mereka kasta. Jadi kalau. Cuman. Apakah kopinya? Apakah kopinya? Apakah yang lagi pula? Tidak. Apakah kopinya? Apakah kopinya? Apakah kopinya? Apakah yang lagi tinggi? Enggak. Malah itu benar. Yang membedakan. Cuma cara menanamnya itu. Memang kalau rapiga itu di tangannya, sepertinya jauh sini Karena dia cinta-cinta lebih aromatik, gotuh, udara dingin Sedangkan kalau robusta itu hampir mirip kayak... Oh, capek Sebarangnya, dia akan terus sendiri Robustanya Tetapi ada fungsinya juga boleh Kalau, kalau teman-teman mau kong di cafe, Pagi, pagi ya, sebelum jam 12 atau sebelum jam 01 Kalau bisa kopi, saya sarankan jajan besar A.R.B. Tetapi apabila logonnya, sudah sekitar jam 01.02 Sampai sekitar jam 01.00, pasal A.R.B. Setelah bisa terusnya, Tentang setuju lah ya, kalau biasa bisa ngomongin Tentang jam 02.00 malam, apabila paket harus minum kopi, tetap pasal A.R.B. Jangan setuju lah ya Y Yang pertama Robusta itu mempunyai fungsi untuk mempercepat kita jajan dulu Dan membuat kita itu hal yang lain Robusta sedih kalau seumpahannya bangun pagi Itu kan biasanya sudah ada yang lain Nah, kita itu berusaha tubuh kita sendiri Apalagi kalau sudah diganti tau Apalagi kalau sudah diganti tau Apalagi kalau sudah diganti tau Apalagi berusaha tubuh selesai, tubuh selesai ya kan Akhirnya ternama mulai Tapi, antara kesadaran, otak dan bagi itu mulai itu masih menawang Nah, kopi Robusta akan membantu, membantu untuk Itu dari satunya apa yang sama Jor? Nah, bayangkan Bayangkan, kalau kopi Robusta itu diminum 1-2 hari Apa itu Jor? Jam lalu yang masih kerja Minum Ya, itu nanti boleh dilindungi Kalau sudah teman-teman di semester 4 Nah, waktunya tercinta gitu Sudah dikejar sama apa bimbingnya Ayu, anak, ini Relisinya, itu berminu Robusta Jangan lalu sampai keleah Ya, seperti itu Kalau saya sekarang-jangan lagi di semester 4 sih gitu Oh, malam bisa Coba di semester 4 Kayaknya, nah, seterusnya Nah, sedangkan berbeda di alam 3 Alam 3 itu Waktunya mesti untuk merilekskan Yang terjadi Jadi, kalau kita minum kopi Arakah Yang terjadi adalah Kita makan Setiap indeks kafein yang kita minum Kopi yang kita minum Itu akan ada di tutup kita Itu akan ada di tutup kita Dari sesapan yang pertama Jadi, bayangkan kalau semuanya Teman-teman mencari kopi Ya, taruhlah Jam 6 Sori Yaitu Robusta Setelah ini sampai jam 8 Itu masih biasa Jam 7, jam 8, jam 9 Dan yang tertutup kemungkinan Apalagi tidak terbiasa Tidak terbiasa minum kopi Bisa lanjut lalu Bisa lanjut lalu Bisa lanjut lalu Bisa lanjut lalu Karena setiap orang Sama seperti minuman Minuman Ada orang yang minuman kopi 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 15 mili sudah Ada juga yang minumnya Sampai 300 mili Ya kan Setengah liter Yang masih aneh Yang tiba-tiba Gituan Nah, jadi Kopi bro juga sama Setiap indeks yang kita minuman juga sama Kalau sebab itu Itu Punya Ada orang yang minuman ini Saya siapkan Supaya teman-teman jadi masalah Nah Nah Lalu Kalau teman-teman nanti Teman-teman kopi Ya kan Dilihat Bisa dikira-kira dulu Teman-teman itu Teman-teman itu Untuk apa ini Ya Nah itu ada Kalau teman-teman itu Untuk Lebih banyak ngomong Daripada Disi-disi singkat Saran saya Ya Saran saya Carilah Minuman Minuman Minyak Baik Karena pada saat Minuman tadi Minuman kopi Ya itu Melalui proses pemasakan Awalnya Disi kopi itu Disi kopi itu awalnya Ditu Warnanya Seperti Kalau bagi kopi Disi waku Ini warnanya Putih Seperti Seperti Kacang Kacang korong Kenapa tau kacang korong ya Kayak kacang bagai Nah Makanya seperti Pada kali itu kan sudah dicuci Jadi masak beberapa kali Jadi jemur Dijemur Yang warnanya masih putih gitu Atau kayaknya hijau Nah Itu lagi di roasting Di roasting itu ya Sama-sama Rasaan reakan Lupa Pak Jadi yang begitu Berbawanya jadi agaknya coklatan Seperti Coklatan Seperti Kita hitung Sampai dengan nanti Yang warnanya Nah Nah Itu otomatiknya sudah mulai Memasakkan Dimasukkan ke dalam Cucu kopi Yang masak lagi Kalau kopi itu bisa di dalam Padahal Jangan tetap ngasak Walaupun cuci kopinya sudah Lahan ekstrasian Itu jadi tetap memasak Dan akhirnya Lama-lama Kalau Masakan Dan Kacang Yang terlalu kosong Rasanya Tertet 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 Itu Air Ae SEMEN newer Yang lebih datang Mengingat Tertet Menurut Tertet 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 Jadi tadi kira-kira bisa dipilih, kira-kira kalau minum kopi, kopinya mau panas, semua minyak, ya, dan kalau lagi saya sarankan, jangan minum kopi yang sejujurnya, karena itu minimal, minimal, pasangan kopi yang bukan-bukan, cuma sekarang sudah mulai berkembang, ketika itu nanti satu minit, kalau mau harus tersebutnya, suara banyak. Apakah, kopi itu sepertinya tidak hanya milud, hanya kopi, air, jahun kunjung, jahun gelap, jahun kunjung, minuman, sama sumber makanan, ya, setelah bulu, mungkin orang-orang tua- tahunnya, masalah itu nasi, nanti, nasi, nanti, nasi, telur, nasi, 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 nasi. Coba, Jalur boleh tak ya? Ya, buat bisa. Boleh tak? Boleh-boleh aja, sama. Rasanya lebih bedah, ya, setolah-tolah dia akan harus diri-bedah. Ada kekasannya sendiri. Sama seperti kopi. Kalau kopi selalu nih sama yang banyak, A-R, D-Kopi, kasih air, kasih ujung, kasih... Kalau dicampur dikasih, boleh tak? Boleh. Namalah sama. Contohnya, mencari sirup-sirup sama ini, Dijampur dengan gawat mie, Dijampur dengan mata tak? Boleh. Dijampur dengan niwan? Boleh. Saya akan buatkan kawan-kawan yang ingin mencoba Jadi sekarang mungkin namanya sudah aneh-aneh Namanya sudah bakal lagi sekedar yang menurut-menurut basic ya Justru spresso, arti americano Dan spresso americano, arti carpucino, dan sebagainya Sudah boleh berbagai adal Kita menunjukkan sudah berbicara Ada yang berbicara, ada yang berbicara, ada yang berbicara, ada yang berbicara Support kan nanti kawan-kawan ekonomi dapat nambah Oke, jadi tidak hanya basic, salur lebih dahulu Tadi yang saya namaikannya awal, yang paling ekonomis Cuma sekarang sudah lebih ekonomis Sekarang sudah lama lagi, bagus deh Ya, tapi juga sini doang Tambah lagi, itu sudah jadi lagi Nah ya kan, so, bentar Nah, untuk pengetahuan juga, teman-teman Ya, espresso itu Cuma 30 ml 30 ml Cukup pekat Karena ada banyak ekstraksi Cukupin dengan air Ya, kalau pakai teori Dan ada banyak ekstraksi Tengah tentang pekompian 1,2,2 Artinya Membuatnya itu biasanya 1, ini 8,2,2 Jadi pada sini berarti 18 kali cuma? 36 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 37 36 Kalau single shop espreso, kalau yang berbunuh shop, atau biasanya yang disebut sebagai video, ada lagi yang porsinya lebih banyak, kita disebut sebagai lumo Lumo, lumo, bahasa itali, bukan bahasa surahawan, lumo, halion, betul, lumo, dia lebih banyak, dia lebih banyak Dan ada yang sedikit lagi daripada espreso, yang lebih ekologis, tetapi raganya tidak ekologis, kita sebut sebagai listret Tapi jangan sekali, kalau begitu itu mungkin bahasa tanya, oh kita tidak banyak siapa, padahal sebenarnya sama saja Sama seperti espreso, kalau espreso, tadinya 18, 1,5, 36, kalau listretto, hal Oh, listretto itu artinya, bahasa itali, yang kalau dikasih lebih ke Inggris, itu adalah listretto, artinya infartasi Di infartasiin separuh dari espreso, jadi kalau jadi ganteng-ganteng, kalau listretto, itu sekitar 11, coba kan Tuh, tahunya dari mana, itu jawabnya, pasti tidak ada kayak video video kalau listretto Ya, cuma mungkin tidak segede ini, ya, juga tidak seperti segede timbangan bakar, tidak cukup Ya, bentar ke sini, ya, ambil Nah, dari kejutan-kejutan Nah, berbagai listretto ini, tergantung, ada yang menggunakan set, menggunakan streto, ada yang menggunakan infartasi, ada yang menggunakan infartasi itu, macam-macam Ya, nah, itu kolom yang pokok itu yang kita lakukan Kalau sudah mulai, akan banyak Katanya mulai namanya Amerikanu Amerikanu itu adalah spesial campur air Tua, air yang kita selalu berbunyi Habis secara ini, jadi hanya Amerikanu Jadi Amerikanu, semua minuman COVID itu yang menciptakan namanya orang-orang, orang-orang Amerikanu, itu pun yang menciptakan juga orang-orang Amerikanu Cuma ada cara kelakuan orang Amerika, akhirnya 5 Amerikanu Jadi kolom ceritanya, pada saat bangsa Amerika itu sudah melakukan travelling ke beberapa benua, salah satunya di Eropa, ada yang nongkrong di Italia Nah, orang Amerika itu kan senanganya mencoba sesuatu yang lain Misalnya, tanya, what special drink to hear? Ya, misalnya waktu itu mungkin mencoba lebih dari saya Ini, apa yang lain, ambil lah Biar apa? Coffee Coffee, coffee, kocie, coffee, coffee, coffee Maksudnya dulu sendiri, di gelpar Pakai pistol, gitu ya Tualnya, di gelpar Karena orang Itali zaman dulu tidak mengenal yang namanya minuman campurkan nangat Mereka minum kopi cuma satu jenis, yaitu Australia Dan akhirnya disajikanlah ke orang Amerika Dan orang Amerika nya marah Minuman apa ya? What can I dream you do? It's gonna be dream Ini bukan minumannya manusia Diketahuan sama orang Itali loh Orang Itali minumnya ini semua, pakai kartu kecil Sambil-sambilnya ke dalam pinting Minumnya Terdiri-diri Orang Itali nya lebih sadu Yang ini orang-orang Amerika nya bilang Kira-kira sama kuat-kuat Ditaksilah Kuat-kuat-kuatnya, oh kuat-kuatnya biasa kuat Dikasih kuat-kuatnya Dikasih kuat-kuatnya, nanti-baksinya jauh Amin Panas, dikasih asresu sama orang Amin Jaduh, tingin hidung Gak ada yang tahu Maka aja begitu, tetapi dah habis Karena sakit penang saranya Yang bikin itu Pasat-tak, orang Amerika itu sudah bagi Diminuman sama dikisisi Apasih Espresso dan diminum Oh Amerika Gitu lah Gak tahu, karena orang Amerika Tak bisa menurut espresso Jadi hamba Gak bisa makan Amerika Maksudnya itu Oh Amerika Oleh dari saat itu lah Kenapa minuman yang Espresso dicampur dengan raya Disebut sebagai Amerika Tapi gak usah Gak harus pakai intonasi Gak perlu pakai banyak Kepala yang dia Jadikan Gak usah Ya, sebetulnya itu jadi Nah, sampai hari ini pun Ternyata Amerika itu cukup banyak Gini nanti Karena bisa menyimpan espresso Dan Ada beberapa barista biasanya Dari barista itu Mencoba Amerika itu Untuk bisa Tes Sebetulnya rahasi asli Dari kong-kong Karena kalau biarnya kita Test camping ya Kalau saya bersama teman-teman Dengan ya Test camping Kita memang Ukurannya seperti espresso Ternyata Kalau sudah Telefon dewan Sudah terlihat Satu jam Kalau terjadi Setiap lagi Guna 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 Rebat Kira ke dalam 4-2 4-2 Bebal 200k 25 ена di mana 25 Bebal Berusaha Garam di Haya Bunggula mau mulai? dapat tidak berharian sepam empat juta 250 ah? 250 ribu bisa saja? ah? ini 200 ribu harus berkisar antara 700 sampai menunjukkan 250 200 gram biasanya kalau barita-barita bikin barita-barita bikin untuk 1 kali secara korang itu pakai sekitar 10 sampai 12 gram 10 sampai 12 gram kalau 200 gram berarti bisa jadi berapa? 17 dan kalau teman-teman kira-kira ada 1 cup yang harganya itu tadi 1 cup itu yang manual harganya sudah sekitar 40 40 sampai 40 40 sampai 50 tangan-teman 45 45 kali kan? 17 kan? berapa? oke matematik hari ini hari ini itu itu tapi berita as gitu dan apalagi apalagi kalau mengikuti copy gitu ya ada fisik copy ini kan gini di apa namanya di dinulis bahwa ini punya ini 200 gram harganya bisa begini sampai selanjutnya karena barisanya itu gak cuma dia ngicip itu oh iya ini enak karena barisanya akan menanam itu mulai beresol dia akan cari tanahnya kemana proses penanamannya seperti apa proses pada saat dia tubuh waktu datangin diliatin oh ini mananya cabainya juga dipotong airnya harus apa suhunya harus apa di roasting sudah sekitin sampai masuk dalam itu barisanya cabainya cabainya bisa jadi sama nanti kalo narkinya kalau pernah cuman Y kenapa Y itu ada yang nanti 150 ribu 1 botol 750 ribu itu harganya 200 ribu kemudian harganya 1 botol serangan 10 500 jadi itu sebagian nah lalu bintunya ada caburan-caburan yang paling dungu tapi Setelah tadi angkat preso, espresso, dan sebagainya, ada yang capuran yang paling gampang adalah buah, latte dan cappuccino. Latte dan cappuccino ada bedanya, walaupun kelihatannya sama. Gelasnya mungkin beberapa kape yang memulakan gelasnya yang sama, tetapi ada bedanya. Untuk mengatakan ke teman-teman, cappuccino itu harusnya...